selamat menikmati 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 si Yu untuk berhati-hati karena dia akan menggunakan formasi pedang menyapu dunia kali ini karena Feng Wu Feng menggunakan sebuah teknik kuat si Yu kali ini tidak akan menahan diri dengan langsung mengeluarkan teknik guntur secepat angin miliknya pada saat pertarungan Lin Yun yang memantau situasi merasa aneh karena sekte lain hanya menantang sekte Ching Yun di perebutan kota kali ini padahal yang dia ketahui kalau sekte Zian juga memiliki satu kota yang mereka kendalikan dari arah lain Liu Yunfei berkata kalau ini hanya permulaan saja hmm sepertinya mencium aroma konspirasi di antara tiga sekte untuk menghancurkan sekte Ching Yun di kompetisi kali ini sementara itu pertarungan antara Feng Wu Feng dan Si Yu berhasil dimenangkan oleh Feng Yu Feng dan tanpa ragu juga Feng Yu Feng kembali menantang murid sekte Ching Yun lagi seorang pemain inti dari sekte Ching Yun langsung meminta izin kepada Bayu Fan untuk bertarung dengan Feng Wu Feng kali ini namun disini Lin Yun langsung memperingati mereka untuk tidak terburu-buru karena sekarang sekte Ching Yun hanya punya dua pemain cadangan dan satu pemain inti saja Lin Yun khawatir kalau terus bertarung akan sulit bagi sekte Ching Yun nantinya untuk bersaing memperebutkan tambang batu roh selain itu menurutnya juga seperti ada konspirasi di antara tiga sekte untuk membuat sekte Ching Yun hancur pada kompetisi empat sekte kali ini setelah saran dari Lin Yun ini Bai Chi Suing langsung mengumumkan kalau Feng Yu Feng berhasil memenangkan pertandingan serta merebut kota dari tangan sekte Ching Yun sementara Bai Yu Feng sendiri sudah mengakui kalau mereka tidak akan melakukan tantangan lagi kepada sekte Suanyang yang berhasil merebut kota tentu saja langkah ini diambil agar mereka bisa lebih fokus memperebutkan tambang batu roh setelah mendengar perkataan Bai Yu Feng , Bai Chi Sui lantas mempersilahkan semua sekte untuk beristirahat sambil menunggu arena selesai diperbaiki dan tentunya setelah itu perebutan tambang batu roh akan dilakukan sementara itu di tempat lain Wang Ning bersama Wang Po mendatangi balai penitipan pedang Hong Lao ketika sampai Hong Lao langsung mengatakan kalau dia tidak menyangka Wang Po sudah menjadi sampah seperti sekarang ini Wang Po langsung berteriak apakah Hong Lao masih mengenalnya dengan santui Hong Lao menjawab tentu saja dia mengenal anjing dari keluarga Wang dan pada saat masuk dia sudah mencium aroma anjing tersebut Wang Po langsung berkata kalau mulut Hong Lao selalu tajam seperti biasanya dia juga berbicara kepada Wang Ning mungkin saja harta dari leluhur sekte Ching Yun ada pada Hong Lao pada saat ini dengan percaya diri Wang Po meminta untuk menyerahkan masalah ini kepadanya agar Hong Lao mau buka mulut perihal harta leluhur yang mereka cari namun di luar nurul Hong Lao memotong meridiannya atau bunuh diri agar informasi mengenai harta leluhur tidak jatuh ke tangan Wang Po tiba-tiba saja pada saat Wang Po memeriksa keadaan Hong Lao Dong Yuan datang untuk memberi informasi kalau sekte sudah diinvasi oleh orang asing akan tetapi Dong Yuan cukup kaget karena melihat Hong Lao sudah terbaring di tangan Wang Ning dan juga Wang Po melihat kedatangan Dong Yuan ini Wang Ning lantas meminta pamannya untuk mencari harta leluhur sementara dia akan membereskan Dong Yuan yang notabene adalah teman dekat dari Lin Yun sementara itu kembali ke kompetisi 4 sekte Lin Yun seperti mempunyai firasat buruk tentang apa yang terjadi pada saat ini bersamaan dengan itu pula Bai Chi Sui mengumumkan kalau pertarungan untuk memperabutkan tambang baturo akan segera dimulai pertarungan untuk babak kali ini tetap sama yaitu sekte yang bisa bertahan sampai akhir akan mendapatkan hak untuk memiliki tambang baturo selama 3 tahun ke depan babak kali ini berbeda dengan babak pertama dimana 3 orang bisa saling bergantian untuk mempertahankan kemenangan di atas arena tanpa basa-basi lagi Liu Yunfei langsung menantang Bai Yu Fan untuk baku hantam pertama kali di arena dia juga ingin melihat sudah sampai dimanakah kemampuan dari Bai Yu Fan sudah berkambang pada saat Bai Yu Fan ingin meladeni keinginan Liu Yunfei tiba-tiba saja Hu Zifeng mendahului untuk turun ke arena dia juga langsung berkata untuk melawan Liu Yunfei tidak perlu mengandalkan kekuatan Bai Yu Fan karena dengan kekuatannya saja sudah cukup namun pada saat serangan pertama dengan sangat mudah Liu Yunfei menahan serangan yang dilakukan oleh Hu Zifeng Liu Yunfei berkata bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Hu Zifeng cukup bagus namun sayangnya dia belum menembus ranah bela diri tingkat 9 jadi belum cukup untuk mengalahkannya benar benar setelah serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Hu Zifeng tidak ada satupun serangan yang mampu untuk menembus pertahanan dari Liu Yunfei nasib buruk menimpa Hu Zifeng dimana dia malah terkena serangan balik yang cukup kuat dari Liu Yunfei pada saat Liu Yunfei hendak mengakhiri perlawanan Hu Zifeng tiba-tiba saja Bayu Fan turun ke arena untuk menolong beberapa gerakan dari Liu Yunfei dan juga Bayu Fan bisa dibilang cukup berimbang namun pada saat teknik matahari ungu pembakar surgawi dikeluarkan oleh Liu Yunfei Bayu Fan tidak bisa membendung kekuatan teknik tersebut meskipun begitu Bayu Fan berhasil membuat Liu Yunfei sedikit terluka dengan kekuatan yang dia miliki tentu saja hal ini membuat Liu Yunfei marah dan berniat langsung untuk menghabisi Bayu Fan dan MC kita linyun turun ke arena untuk menghadang kemarahan dari Liu Yunfei mengetahui dia dihadang oleh seorang murid cadangan Liu Yunfei meminta Lin Yun untuk tidak membuang buang waktu menghadapinya begitu pula dengan Bayu Fan yang meminta Lin Yun untuk pergi karena dia tidak mungkin bisa mengalahkan Liu Yunfei namun tentu saja pembuktian dari Lin Yun disini akan dimulai terlihat terlihat dari beberapa serangan yang Lin Yun buat Liu Yunfei mulai menunjukkan ketertarikan namun sayangnya ada satu momen dimana Liu Yunfei berhasil membuka ikat kepala milik Lin Yun dan melihat langsung bahwa Sekte Ching Yun menggunakan budak pedang sebagai murid yang mengikuti kompetisi Sekte momen ini tentu saja membuat Liu Yunfei tertawa dan mengatakan bahwa Sekte Ching Yun sudah lemah dan tidak punya sumber daya lagi sehingga hanya bisa menggunakan seorang budak pedang pernyataan ini tentu saja membuat murid-murid Sekte heran kenapa Sekte Ching Yun menggunakan seorang budak pedang di kompetisi kali ini dengan sombong juga Liu Yunfei berkata kalau dia hanya memiliki dendam kepada serta melawan budak pedang seperti Lin Yun hanya akan mengotori tangannya saja kejadian di luar nurul benar-benar terjadi dimana Lin Yun dengan teknik harimaunya berhasil membuat Liu Yunfei terkapar sambil membantu Bayu Fan Lin Yun juga mengatakan urusan dengan Liu Yunfei serahkan saja kepadanya namun terlihat Liu Yunfei yang tidak ingin kalau Bayu Fan pergi begitu saja langsung mengeluarkan serangan ke arah Bayu Fan tentu saja beruntung dengan sangat cepat Lin Yun mengeluarkan teknik naga dan harimau untuk menahan serangan yang dibuat oleh Liu Yunfei Tertahannya serangan Liu Yunfei ini juga menutup episode 17 kali ini guys sampai disini dulu video kali ini mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain lonceng nya ya guys saya selaku penulis narasi tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri salam hangat see you in the next video bye bye